Intro Jabatan Kabar Eskim Komjen Agus Andrianto dan Dirti Pidung Brijen Andirian dipersoalkan. Mantan pengacara Baradae Deolipa Yumara meminta keduanya dicopot. Deolipa mengirimkan surat permintaan pencopotan tersebut kepada Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Selain ke Kapolri, surat permintaan pencopotan juga dikirimkan ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Jokowi. Deolipa beralasan karena kedua jendral ini diduga melakukan pelanggaran etik Polri dalam menangani kasus Brigadir J. Tidak ada penjelasan rinci mengenai detail kode etik Polri yang dilanggar, namun diduga hal ini berkaitan dengan Putri Chandrawati. Hingga saat ini Putri belum ditahan Bareskim Polri meski sudah berstatus tersangka. Beralasan kondisi fisik dan memiliki anak 1,5 tahun, istri dari Ferdi Sambu itu hanya wajib lapor dua kali seminggu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!